Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Ditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini yaitu untuk mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul atau disingkat SBM. Pertemuan ke-8 ini saya akan lanjut mengenai asam nukleat yang kedua yaitu RNA, ribonucleic acid. Jadi kalau sebelumnya saya membahas tentang DNA, kali ini saya akan membahas mengenai RNA-nya. Oke, pertama sebelum saya masuk materi, mungkin kita tonton dulu videonya ya. Apa sih RNA itu? What is RNA? Sumbernya dari View School Youtube Channel. Oke, video singkat ini mari kita tonton dulu saja. Nucleic Acids Nucleic Acids Nucleic Acids Nucleic Acids Are the building blocks of life Wait, But isn't DNA the building blocks of life? Yes, Both are correct. DNA is a type of nucleic acid And in this video We are going to have a quick look at another type RNA We have both DNA And RNA in our bodies We need them both DNA is the blueprint It contains all of the instructions for the cell to grow, function and replicate The RNA carries out these instructions It copies and transfers the genetic code from the DNA to ensure the relevant proteins are made So just think of it as DNA makes RNA makes proteins So let's look at how they differ Whereas DNA stands for Deoxyribon Nucleic Acid RNA stands for Ribon Nucleic Acid Whilst DNA is double stranded RNA is single stranded Like DNA, RNA is made up of a long chain of nucleotides Each nucleotide consists of a ribose sugar, phosphate group and nucleotide base RNA has a sugar called ribose Whereas DNA has a sugar called Deoxyribose Look here RNA has a base Uracil or U Whereas DNA has the base thymine Or T So in RNA C and G still pair But now A and U pair We need to know about RNA because we will see it when learning about protein synthesis We will see these two special types of RNA Messenger RNA which is known as mRNA and transfer RNA which is known as tRNA We will see the mRNA being synthesized inside the nucleus copied from the DNA code The tRNA is found in the cytoplasm For many years we just thought RNA was a DNA photocopier as mRNA, the protein builder, as tRNA And found in ribosomes as rRNA However, RNA can also act as enzymes to speed up chemical reactions And in many viruses, they have RNA instead of DNA The RNA carries the genetic codes in those viruses So there we have RNA From this video, you should now know about the existence of RNA It is a single strand of nucleic acid that has a base U instead of base T Okay, cukup jelas dan simple ya Jadi ya, seperti di video tadi DNA itu bisa dibilang blueprintnya Sedangkan RNA adalah yang membawa dan menerjemahkan blueprint dan melakukan prosesnya gitu Jadi DNA makes RNA makes protein Itu kira-kira benang merah antara DNA dan RNA-nya secara simpelnya Nah, saya masuk ke materinya baru Lalu pertama dari definisi RNA Saya langsung dari bahasa Inggris tapi akan saya jelaskan juga ke bahasa Indonesia-nya Okay, definisi RNA atau definition of RNA Jadi, ribonucleic acid or RNA is a polymeric molecule essential in various biological roles in coding, decoding, regulation, and expression of genes Jadi, asam ribonucleat atau RNA itu adalah suatu molekul polimer penting dalam berbagai peran biologis Terutama dalam coding, decoding, regulasi, dan juga ekspresi gen RNA and deoxyribonucleic acid or DNA are nucleic acids along with lipids, proteins, and carbohydrates Nucleic acid constitutes one of the four major micromolecules essential for all known forms of life Jadi RNA dan juga DNA atau asam deoxyribonucleat ini itu adalah asam nukleat Dua-duanya adalah bagian dari asam nukleat ya Ini bersamaan dengan lipid, protein, dan juga karbohidrat Itu merupakan salah satu dari empat makromolekul utama yang penting dalam untuk semua bentuk kehidupan yang diketahui Like DNA, RNA is assembled as a chain of nukleotides But unlike DNA, RNA is found in nature as single strain folded onto itself Rather than a pair double strain Nah ini bedanya, beda-beda bersamaan DNA dan RNA ya Jadi seperti DNA, RNA itu dirakit atau terakit sebagai rantai nukleotida Tapi beda dengan DNA, RNA itu hanya ditemukan di dalam alam sebagai untayan tunggal, single strain Jadi bukan untai ganda seperti DNA itu Itu kira-kira bedanya RNA dan DNA dan juga kesamaannya juga RNA dengan DNA Next, structure of RNA atau struktur dari DNA ini sudah dijelaskan di video tadi ya Intinya seperti ini, single strain did, untayannya tunggal, bukan double ya seperti DNA Memiliki gula ribosa atau ribosugar Dan sugarnya ada 5 carbon sugar atau gula yang memiliki 5 karbon Memiliki phosphate group atau gugus fosfat Dan memiliki gugus basa pasangan basanya Yaitu adenine, urasil, citosin, dan guanine Jadi bedanya kalau misalnya di DNA ada timin Kalau di RNA, timin juga diganti dengan urasil ini Kira-kira seperti ini, bentuk dari struktur RNA Yaitu ada adenine, guanine, citosin, dan urasil Ini pasangan basanya Tapi cuma single strain Jadi tidak seperti double helix seperti DNA Oke, next Types of RNA Jenis-jenis RNA itu ada 3 ya Seperti yang dijelaskan di video barusan Ada messenger RNA It transfers DNA code to ribosomes for translation Jadi messenger RNA atau RNA penyampai pesan ini Dia tugasnya untuk mentransfer DNA, kode DNA Kedalam ribosome untuk ditranslasikan atau diterjemahkan gitu Dan yang kedua, transfer RNA atau tRNA It brings amino acids to ribosomes for protein synthesis Jadi transfer RNA ini sesuai dengan namanya untuk transfer Dia akan membawa asam amino ke ribosome untuk sintesis protein Dan terakhir adalah ribosomal RNA atau rRNA Ribosomes are made of RNA and protein Jadi ribosomal RNA ini atau rRNA ini Dia akan membawa, merupakan suatu ribosom Yang terbuat dari RNA RRNA dan juga protein Oke, 3 inilah kira-kira yang utama dalam RNA Lalu untuk prosesnya yang pertama adalah Transcription Transkripsi Jadi, RNA molecules are produced by copying part of the nucleotide sequence of DNA Into complementary sequence in RNA A process called transcription Jadi, molekul RNA itu diproduksi dengan menyalin Bagian-bagian dari urutan nucleotide DNA Kedalam urutan complementary atau complementary dalam RNA Suatu proses yang namakan transkripsi During transcription, RNA polymerase binds to DNA And separates the DNA strands RNA polymerase then use one strand of DNA as a template From which nucleotides are assembled into a strand of mRNA Jadi, selama proses transkripsi ini RNA polymerase dia akan mengikat DNA Dan memisahkan untayan DNA Dari situ, RNA polymerase akan menggunakan satu untai DNA ini sebagai template Cetakan Dimana nukleotide itu akan dirakit menjadi untai mRNA Jadi, itulah proses transkripsi yang terjadi dalam RNA ini Oke Next adalah How mRNA work? Bagaimana proses kerja mRNA dalam mentranskripsi pesannya itu Jadi, seperti ini RNA polymerase looks for a region on the DNA known as a promoter Where it binds and begins transcription Jadi, RNA polymerase dia akan mencari daerah pada DNA yang dikenal sebagai promotor Dimana dia akan mengikat dan memulai transkripsi RNA strands are then edited Some parts are removed, introns, which are not expressed And other that are left are called exons or expressed genes Jadi, untayan RNA nanti akan diedit gitu Ada beberapa bagian dihilangkan atau namanya intron Yang tidak diekspresikan ya Dan yang satu lagi yang tidak tersisa itu adalah exon atau yang diekspresikan Nah, itulah kira-kira cara kerja mRNA dalam mentranskripsi pesannya dari DNA gitu Next The genetic code atau kode genetik Nah, ini adalah This is the language of mRNA Ini adalah bahasa yang digunakan oleh mRNA Code genetiknya A, C, U, G ini Ini based on the four base of mRNA Berdasarkan empat bahasa mRNA Yaitu A, C, U, G ini Dimana words are three RNA sequence called codons Kata-katanya itu dari tiga RNA sequence yang dinamakan codon gitu Jadi, bisa U, C, U, A, G, dan lain-lainnya itu nanti diterjemahkan menjadi asam amino Misalnya, the strain A, 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 C, U, U, C, G, C, C, C Will be separated as A, 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 C, U, U, C, G, and C, C The amino acids will then be lysine, arginine, serine, and proline Jadi, untayan dari A, A, C, U, U, C, G, dan C, C, C ini akan dipisahkan sebagai masing-masing tiga gitu ya Jadi, A, A, C, U, U, C, G, dan C, C Itu akan menjadi asam amino, lysine, arginine, serine, dan proline Bisa dilihat dari sini ya, bahasa-bahasa atau kode genetik dari mRNA ini mRNA Oke Nah, baru dari situ Ini yang terakhir, translation atau penerjemahan During translation, the cell use information from messenger RNA or mRNA to produce proteins Jadi, selama proses translasi ini Cell akan menggunakan informasi dari mRNA untuk menghasilkan protein Ada 4 tahap, dari tahap A, B, C, dan D A, transcription occurs in nucleus Jadi, transcription ini pertama akan terjadi di nucleus B, mRNA move to the citoplasm, then to the ribosomes TRNA, then read the mRNA and obtain the amino acid coded form Jadi, mRNA akan bergerak ke dalam citoplasma, lalu ke dalam ribosome Di mana di situ, tRNA akan membaca mRNA, dan lalu akan mendapatkan kode asam aminonya C, ribosomes attach amino acid together, forming a polypeptide chain Jadi, kemudian di ribosome, dia akan mengikat asam amino Bersama-sama, dia akan membentuk rantai polypeptida And the last, di polypeptide chain keeps growing until a stop codon is reached Rantai polypeptida akan terus tumbuh sampai stop codonnya tercapai Jadi, sampai ada batasnya atau tanda stopnya gitu Yaitu stop codon Kalau sudah sampai situ, ya sudah terbentuklah Sampai situ saja rantai polypeptidanya Kira-kira seperti itulah proses yang terjadi di RNA Oke, terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh